Sebenarnya yang ada zat gasnya itu bukan di sebelah situ, di kolam itu, itu memang air panas. Itu kalau saya lihat seharusnya ya, titik pengamborannya itu ada di sebelah timurnya ya mas ya, lebih ke arah timur kan, lebih ke arah kiri dibanding yang titik itu. Sampai sekarang Lief itu kan enggak berhenti keluar ya, semburan lumpurnya, ada gasnya juga dan macam-macam. Nah, Lief bisa lihat enggak sebenarnya di masa lalunya itu, di tempat itu, di porong itu, ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, Sobat Time Travel, di episode kali ini, kita akan mengulas sebuah cerita penelusuran Mas Amin dan Alif tentang peristiwa menyemburnya lumpur panas di dua desa di kecamatan Porong Sidoarjo di Awat Timur. Semburan lumpur panas yang telah mengubah kehidupan banyak orang dan mengubah lingkungan kawasan dan kesimbangan alam secara global. Sudah 15 tahun sejak terjadinya peristiwa tersebut, semburan lumpur panas yang diduga diakibatkan oleh kesalahan prosedur dalam pengeboran. Menurut perkiraan para ahli, semburan lumpur panas ini memuntahkan material lumpur dan lainnya sebesar 100 ribu meter kubik setiap hari. Namun, bagaimana sebenarnya peristiwa ini dilihat dari sudut pandang dimensi lain? Apa yang Alif dan Mas Amin saksikan? Langsung saja kita menemui Alif. Apa kabarnya Alif? Alhamdulillah baik. Mas Anton gimana kabarnya? Kabar baik. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga selalu baik, selalu sehat dalam lindungan yang maha kuasa. Amin, amin. Amin ya Rabah, amin. Nah, Alif, kan enggak banyak orang yang bercerita tentang apa sih yang orang-orang lihat dalam pemandangan spiritual terhadap peristiwa yang terjadi di porong. Nah, kalau menurut pandangan Alif dan Mas Amin saat itu tentang porong, entah di dimensi lain atau di masa lalunya itu seperti apa, Alif? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, sebenarnya membahas tentang ini ya, tentang porong ini, porong di Sidoarjo, agak-agak apa ya bisa dibilang sentimental ya mas? Karena menyangkut berbagai pihak, berbagai pentingan dan masyarakat. Nah, sebenarnya kalau yang saya lihat, apa yang saya tahu dan Mas Amin nanti juga akan menyampaikan, bercerita. Sebenarnya, di porong itu, kenapa dia bisa menyeburkan yang lumpur panas itu? Dan enggak berhenti, udah 15 tahun ya? Iya. Dan sudah menenggelamkan berapa desa? Tiga desa, tiga desa dan berapa kawasan lainnya lah. Itu berarti kan oke ya, mungkin secara manusiawi. Kasap matanya lah ya. Memang itu sebuah kejadian alam lah ya, ada sebuah kesalahan teknis sih, intinya gitu. Tapi ternyata saya menemukan beberapa hal di sana, dan saya sama Mas Amin menemukan beberapa hal di sana. Oke. Jadi, yang saya lihat pada saat pengeburan, pada saat pengeburan itu, kan namanya pengeburan ada analisanya, ada hitung-hitungannya, ada perkiraannya, berapa jarak kedalaman lain dan sebagainya. Nah, kalau saya lihat ya pada saat kejadian itu, jadi pihak ini ngebur Mas, ngebur dengan alat ngebur itu kan, kan gede ya, ngebur di titik yang udah ditentukan. Oke, ya udah diperkirakan lah, udah dihitung-hitung. Sampai ke kedalaman sekian, sekian puluh meter mungkin, itu kan kalau ngebur itu kerasa ya getarannya, walaupun pengeb sinem. Kalau dia menyentuh apa gitu ya, material apa. Tanah itu kan padat, ada yang padat, ada yang gembur. Ada juga yang kadang dia ketahan sama batu-batuan, mau itu batu kecil atau batu yang gede, tapi tetap akan tembus, karena kan mata bornya itu kan tajam lah ya. Sampai akhirnya, itu getarannya itu beda. Yang seharusnya, kalau saya lihat ya, seharusnya menurut perkiraan para ahli itu, dia masih nyentuh tanah, nyentuh tanah yang batu-batuan. Tapi kok, ini udah bukan kerasa kayak tanah lagi, karena seakan-akan kayak kopong gitu Mas. Oh, kehilangan daya cengkramnya gitu. Iya, nyentuhnya. Brrrr, gitu lah. Tapi kok tiba-tiba, loh, blong. Tetap nyala kalau saya lihat. Tapi kenapa nggak ada? Gitu, nggak ada tanahnya. Nah, sampai akhirnya, itu nggak butuh waktu yang lama ya, sampai akhirnya itu ada. Air kok kayak ngerembes. Nah, itu kalau orang-orang lihat itu kan ngerembes ya. Bukan yang langsung nyembur gitu. Tapi kalau saya lihat ke dalam tanah, ternyata dia itu air yang tadinya di dalam itu anteng-anteng aja. Karena ada saluran itu, saluran untuk keluar ke permukaan. Dia ngumpul gitu Mas. Ngumpul, terus naiknya cepat terus pelan, karena ada tekanan tanah kan. Lama-lama nyempit gitu kan. Terus langsung merembes. Merembes gitu. Nah, nggak lama kemudian dari yang saya lihat pada saat itu, pas airnya itu mulai merembes di permukaan tanah, kok seakan-akan mengandung asam. Kayak panas lah gitu. Itu, cairannya itu berarti. Si airnya itu. Karena awalnya tuh yang saya lihat, airnya tuh air biasa. Ya kan? Kecampur tanah lah ya, coklat-coklat gitu. Ini kalau yang saya lihat lah. Nah, lama-lama kok kayak agak-agak kental gitu. Kental, terus coklatnya tuh coklat keabuan-abuan gitu. Kayak beda lah. Terus lama-lama kayak ngeluarin uap gitu Mas. Oh, karena bersentuhan sama alat bornya itu kali ya? Nggak tahu. Karena kan saya lihat itu. Aku bilang, oke, beruap gitu kan. Yaudah, itu akhirnya panas. Nah, singkatnya, yang saya amati di situ pada saat kejadian itu, orang-orang panik kan. Kok kenapa yang bisa, yang seharusnya ini jadi sumber daya alam yang bisa di eksplorasi, kok jadi begitu? Akhirnya, dengan panik dan sebagainya, berusaha untuk ini lah, untuk di antisipasi lah, supaya nggak melebar kemana-mana. Tapi ya udah, udah terjadi. Akhirnya, mungkin pada cabut, pada kabur lah atau gimana, nggak nanti. Jadi, nah, sebor itu, yang saya lihat pada saat itu sampai sekarang, ada sisaan. Oh, patahannya. Ada patahannya. Jadi, bukan cuma si besinya, bukan si mata bornya, tapi ada kayak semacam pipa, gitu. Ada semacam pipa yang dia masih tertanam di dalam tanah itu, jadi patah. Alatnya sih udah keangkut, tapi masih ada sisaan itu. Nah, itu mungkin yang akhirnya, kalau saya lihat pada saat itu sampai sekarang, itu yang jadi jalur keluar air itu. Oh, oke. Itu sih, mas. Itu awalnya. Oke. Nah, sampai sekarang, Liv, itu kan nggak berhenti keluar ya, sumburan lumpurnya, ada gasnya juga, dan macam-macam halnya. Nah, Alif bisa lihat nggak sebenarnya di masa lalunya itu, di tempat itu, di porong itu, ada apa? Oke. Oke. Nah, berangkat dari apa yang saya ceritain barusan, terus akhirnya saya sama Mas Amin nyari tahu lah, dulu ini ada apa, gitu. Dengan cara kami sendiri, dengan izin Tuhan ya. Ternyata, di zaman dulunya, memang di wilayah itu ada sebuah kerajaan. Yang di bor itu? Di porong itu, di daerah situ ada sebuah kerajaan. Oke, oke. Nah, tapi kerajaan ini usianya sangat-sangat jauh, masanya sangat-sangat lama. Saya nggak tahu, mungkin bisa puluhan ribu tahun ke atas, mungkin bisa ratusan ribu tahun. Tau banget lama. Tapi, emang itu, di batin saya kayaknya tua banget. Tua banget. Tua banget. Tapi, wilayah kerajaan itu nggak begitu besar, mas. Oke. Nggak begitu besar. Dan, kenapa akhirnya dia kok ada di bawah tanah sekarang? Karena, itu masanya kan sangat-sangat jauh ya. Ah, ya tua banget. Akhirnya kan tertimbun. Oh, tertutup, tertutup, lapisan-lapisan. Dengan masa yang sangat panjang itu jaraknya, bumi itu kan gitu ya, lapisan tanah kan, nutup, 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 nutup. Nah, yang tadinya posisi dia ada di itu, posisi awal, posisi itu sekarang udah di bawah tanah. Di bawah, iya. Nah, secara penglihatan spiritualnya, apa yang saya dan mas Amin lihat, bor itu kena bagian dari istana. Oh, dari istana yang ada kerajaan itu. Iya, di alam sana. Berarti kan itu udah kerajaannya masuk ke dalam spirit lah ya, gitu. Nah, terus, dari kerajaannya di alif. Kita kan pengen tahu tuh kerajaannya seperti apa, gitu. Waktu itu, yang alif lihat itu, orang-orangnya seperti apa, gambaran kotanya seperti apa, kota kerajaan itu seperti apa. Nah, di mana orang-orang yang zaman sekarang itu membuat kesalahan, sampai akhirnya kena di bagian kerajaan, gitu. Oke. Saya simpulkan pertanyaan Mas Anton itu ada dua. Yang pertama, tentang bagaimana kondisi kerajaan itu, dan orang-orang, dan sebagainya. Yang kedua, kesalahan dari... Iya, sentuhannya masa sekarang dengan masanya kerajaan itu, di spiritnya. Oke. Untuk pertanyaan yang tentang kerajaan-kerajaan itu, dan orang-orang di dalamnya itu, mungkin Mas Amin akan cerita lebih detail. Oke, oke. Saya akan mengarahkan ke pertanyaan yang kedua aja. Oke, siap. Jadi, kalau secara spirit, si bor itu kena bagian dari istana. Istana yang udah masuk ke alam spiritual sekarang, ke divisi lain. Tapi itu kena. Tapi, kalau secara ilmu geologinya, sebenarnya, kalau saya lihat di bawah tanah itu, Mas, di bawah tanah si, apa namanya, titik, titik bor itu. Titik pengeluaran. Jadi, itu kan tanah ya, tanah berlapis-lapis gitu kan. Ada lapisan-lapisan-lapisan, terus ada batu-batuannya. Nah, di bawahnya itu ada aliran air. Tapi, di bawahnya lagi, entah seberapa meter di bawahnya lagi, itu saya lihat ada jalur gas yang mengeluarkan api warna biru. Kalau saya sama Mas Amin lihat itu warna biru. Oke. Jadi, kayak seakan-akan itu memang jalur gas alam, ada apinya. Jadi, kayak api abadi gitu, tapi di dalam tanah. Dulunya, itu ada di permukaan tanah si kerajaan itu. Di permukaan tanah yang ada kerajaan itu, kerajaan masa lalu. Nah, setelah saya sama-sama ceritahu, ternyata di zaman dulu si kerajaan itu, si api itu memang dijadiin tempat untuk bikin, apa namanya, peralatan persenjataan. Karena pakai besi, mesti dicairin besi itu, supaya dijadiin, dicetak, terus jadiin senjata. Nah, itu apinya dari situ. Itu gas alam, itu api alam. Makanya sekarang jadi ada lumpur panas itu juga. Nah, itu juga berarti kan bisa menunjukkan kalau di lingkungan sekitar ada keberadaan gunung rapi ya, atau ada tempat yang lain menurut Alif. Nyambung sama yang tadi saya jelasin, jadi setelah saya lihat itu ada lapisan ini, segala macam, terus ada airnya, terus di bawahnya sekian meter itu ada jalur gas alam dan ada apinya. nyata di sekitar situ memang ada jalur dari belerang. Kenapa? Karena yang saya lihat, warna airnya itu kekuningan. Kekuningan. Itu kan belerang itu, dan dia di pinggir-pinggir ada kerak-kerak. Iya, keraknya. Nah, akhirnya dari si bor itu, pipa itu ya, itu kena ke jalur itu. Kena ke jalur itu, terus akhirnya air tanah yang biasa, yang bening, kecampur sama air belerang, plus di bawahnya itu ada gas alam. Akhirnya menyembur keluar, dan itu akhirnya jadi lumpur panas di permukaan itu. Nah, sebenarnya ada lagi, Mas. Satu lagi sebelum kita. Mungkin Mas Amin akan menyampaikan cerita lebih detail. Jadi, kok sampai sekarang masih keluar terus ya? Iya, iya. Kok kayaknya nggak habis-habis ya? Kayaknya nggak habis-habis gitu. Oke lah, mungkin itu alam ya. Persediaan di bawah masih banyak. Tapi ternyata yang saya lihat, dan saya dan Mas Amin lihat itu, ada hal unik. Tadi saya bilang, itu kan ada sisaan patahan itu ya, Mas. Iya, iya. Si bor itu dan pipanya. Ternyata, ada kaitannya dengan jaringan sinyal. Jaringan sinyal? Jaringan sinyal HP, internet, dan sebagainya. Itu di atas permukaan berarti, fenomenanya? Itu yang mengikibatkan kenapa, kalau saya lihat, itu akhirnya jadi terus-terusan keluar. Nggak berhenti. Oke, oke. Mungkin memang kalau cerita lebih dalamnya tentang bagaimana kerajaannya, seperti apa. Itu biar, Mas Amin. Biar, Mas Amin. Oke, oke. Kita langsung aja. Langsung aja. Oke, Sobat Time Travel, kita akan menghubungi Mas Amin untuk tahu lebih detail lagi tentang mapping kerajaannya ya, tentang siapa saja penghuni yang ada di sana, dan bagaimana kaitannya dengan pengeboran yang ada di porong. Stay tune, teman-teman Sobat Time Travel. Nah, Sobat Time Travel, saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Amin yang ada di Tegal untuk bercerita tentang lokasi semburan lumpur panas di porong Sidoarjo. Assalamualaikum, Mas Amin. Waalaikumsalam, Mas Anton. Mas Alif. Mas Amin, tadi kan Alif udah sedikit bercerita tentang apa yang terjadi di porong Sidoarjo, Alif kan lebih menggambarkan pada saat pengeborannya, dan juga ada fenomena-fenomena alam sesudah semburan porong itu terjadi sudah sekitar 15 tahun. Nah, menurut pengamatan Mas Amin secara mata batin, apa sih Mas yang sebenarnya terjadi di porong, Mas? Bisa diceritain nggak ke Sobat Time Travel? Bismillahirrahim, Mas Anton, Mas Alif. Jadi begini Mas, sebenarnya ya Mas ya, tak kalah Amin kesana ya, Amin melihat Mas, itu sebenarnya, tak kalah sebelum pengeboran, sebelumnya dulu ya, sebelum pengeboran, itu di dasar itu, itu sebenarnya itu ada kayak, nggak kayak lagi memang kerajaan, kerajaan, itu sangat indah. dan di balik keindahan itu ada sesuatu yang istimewa, Mas. di pertengahan keraton tersebut, itu ada mengotak atau kayak kolam ya, kalau kayak gini ya, ada saat ini ya kolam kerenang ya, gitu ya, kalau di situ mengotak. Itu Mas, itu sebenarnya airnya memang air yang untuk pengobatan, untuk lain-lainnya, Mas. Di saat itu, waktu itu, di kerajaan itu, di keraton itu. mana kala itu, mulai udah rame orang di situ, berada bantu di situ, lagi badan berendam, kakinya, terus buat cuci ini, badannya, dan lain-lain di situ, tiba-tiba muncul dari atas. Nah, dari atas itu memang keniatannya memang baik untuk penghasilan, namun di balik pengeboran itu, secara spiritual, salah sasaran. Oh, gitu Mas. Oke, oke. Iya. Sebenarnya, yang ada zat gasnya itu, bukan di sebelah situ. Gitu. Oke. Nah, tak cerita, sebelum itu ya, sebenarnya, di kolam itu, itu memang air panas. Nah, yang ada di gasnya, itu di samping selatanya, keraton tersebut. Gitu Mas. Gitu, sebenarnya itu loh, ada titik mata gasnya di situ. Kalau pas nancepnya di situ, itulah penghasilan gasnya di situ. Nah, itu Mas. Nah, kenapa? Kenapa Amin bilang, kalau di situ ada kolam, ada kayak kolam penang untuk berendam? iya, iya, itu suatu rahasia, berada buban. Jadi, orang-orang yang kayak Amin, atau kayak siapa itu kan, asal-asal lah nancepin aja ya. Yang penting nancep lah. Gak berarti si, berarti si, lagi bisa nancep aja di situ. Kurang sekian, sekian, diameter sekian, nancepin. Nah, itu Mas. Itu kefatalan sebenarnya. Tapi ya, gak apa-apa, namanya manusiawi ya. Itu. Kenapa bocor ya? Nah, ini, kita tambahin Mas Anton, Mas Ale. Kenapa bocor sampai sekarang kayak gitu ya? Nah, karena pipa yang masuk itu, ke dasar bumi itu, masuk pas di tengah-tengah kolam tadi. Nah, terlalu dalam ya, terlalu dalam, terus, akhirnya, keluarlah lumpur. Nah, lumpur itu memang, juga alirannya, sangat istimewa ya. Enggak-enggak langsung, ke kolam pernayang tadi. Malah ngikuti, itu, pipa yang masuk itu, ngedorong ke atas. Hmm. Nah, semburan itu, itulah lewat pipa itu, itu sembur. Karena, kurang rapat ya, di dasar, di atasnya itu. Hmm. Itu tetap mengalir. Walaupun nanti pipanya dipendem, dipendem pakai baku, kayak seapak, tetap masih bisa, mengeluarkan lumpur. Karena, ada dorongan dari, air tadi yang panas. Kuap tadi. Nah, kalau memang, mau jodoh bisa, jadi, pipa itu, harusnya tetap di, tancapin aja. Itu jangan ditarik. Kalau ditarik, makin patah, malah tambah tinggi. itu Mas Lumpur yang lebih ke atas, lebih kayak air mancur, lebih dasar. Mas Amin, kenapa kok ada air sih semburan? Itu apinya. Nah, di sela-sela itu, ada serat-serat yang, menuju ke, inti gas tadi. Nah, itu kan, meresap ke itu, pipa tadi, lewat, lewat lumpur. Jadi, menghasilkan api di ujungnya, lumpur yang keluar di, pipa tersebut, Mas, toborong itu, cu-cu-cu-cu. Apinya bagus itu, api keabadian itu, biru itu, panasnya, berasal itu semburan. Mas, kalau pengeboran itu, akhirnya sampai menembus ke, dimensi yang, kerajaan itu. Berarti kan sebenarnya ada cerita, tentang kerajaan itu, di masa lalu, Mas Amin. Ada yang bisa diceritain gak, dari, kerajaan itu, di masa lalu? Kerajaan, bicara, aduh, kerajaan yang di bawah itu, kerajaan di bawah itu, masa lalunya gimana? Iya. Mas Al-Lalunya, memang, berhidupan, kehidupannya bagus. Sebenarnya, Mas Anton. Jadi memang, bertingkat-tingkat ya. Ini, di bagian yang ada, kolamnya itu, ada, berada pada, putri-putri, yang cantik-cantik. Tentunya Alif udah tahu. Malah Alif sebenarnya, tertarik. Kalau Alif ke, si Tuhan, memang tertarik. Amin aja, yang udah punya, ini aja, yang tertarik, ya jangan sebutin lah, malu ya. Jadi, di situ memang, itu Mas Anton Mas Alif, memang menerima, dengan adanya pipa yang masuk itu, memang legowo. Mereka apa, pancepin aja, sesepuasnya. Kan, nggak pas sasaran, jadi untuk, untuk keawasan, untuk pengingat, itu Mas Alif, ketepannya, jangan ceroboh, itu. terus kan gini Mas, kalau misalkan, itu ada kerajaan, ya kan, di dasar itu ada kerajaan, di dalam tanah itu, berarti zaman dulunya, kan ada ya, kerajaannya secara nyata, tapi, sekarang udah tertimbun tanah tuh, karena kan waktunya lama, bener nggak Mas? Betul sekali Mas Alif, hebat Mas Alif, memang di situ, nemat, jadi memang gitu Mas Alif, sekedar mengulang aja, dari kita di situ, kita ambil aja, pohon, pohon, salah satu pohon di situ yang gede, itu, kalau dikerup, akarnya itu, masih ke dalam, itu masih ada, timbunan-timbunan, kerajaan-kerajaan, puing-puing yang, tertimbun, berapa lapis tanah di situ, Alif tahu Mas Anto, kurang-kurang nggak tahu, menanya Amin, disitu kan cerita detailnya, kan dari Mas Amin, iya kan, iya, itulah, berada banyak Alif Mas Anto, sahabat tem travel semua, kalau Alif kayak gitu, sukanya, sahabat tem travel, bercanda, apa kalian tahu, jadi, jadi intinya, sahabat tem travel, apa yang saya dan Mas Anto, eh, sorry, apa yang saya dan Mas Amin, ceritain, di porong itu, dulunya, ada sebuah kerajaan, nah, kerajaannya itu, ada di dasar, makanya, karena, dari si bornya itu ya Mas, pipanya itu, tapi, zaman dulunya ada, cuman, karena, masanya sangat panjang, yang tadi saya, udah sampein ya Mas, tertutup itu ya, lapis tanah-lapis tanah, tertimbun ya Mas Amin ya, karena kurun, tahunnya lama, bangun sampai sekarang, mas, makanya sekarang ada di, bawah tanah, gitu, tapi hadir secara spirit, sekarang udah dimensinya beda kan Mas Amin, udah gak ada, udah beda, udah gak ada, kalau, sekarang ada ya mana mungkin, macam gitu, tapi dulunya ada, nyata ada, apalagi Mas, ini saya kata lagi, siap Mas Amin, jadi yang di indikas gitu, yang apinya biru itu, sebenarnya memang ada sosoknya, bawah tanah, jadi disitu memang, orang perempuan, sama hati-hati, pegang tongkat, tongkatnya itu menyala, warnanya, api biru, gitu, jika lo memang mau, dengan cepit, ya udah, pamitana aja, insya Allah ya, bisa ditunjukin, kuasa juga, kayak tirangkan dulu, bangar menyan deh, apa deh, insya Allah bisa ditunjukkan, disini Mas Bro, tancapin lah disini, gitu, kan Indonesia, memang kaya, jadi sekali tancap, ada yang keluar, ada yang keluar lumpur, gitu, subhanallah itu, terakhir Mas, sebelum kita tutup nih, episode tentang lumpur, porong di Sidoarjo, mungkin kesimpulan, bisa kita ambil, kita harus hati-hati ya Mas Amin ya, kita harus hati-hati, dalam bertindak, apalagi, untuk mengeksplorasi alam, karena, mungkin ya, manusia, orang-orang di luar sana, banyak yang gak tau ya Mas, tentang hal-hal kayak gini, tapi, dari ketidaktahuan ini, akhirnya jadi, masalah, jadi masalah, untuk orang lain, akhirnya merugikan orang banyak, gitu, atau mungkin ada, ada tambahan dari Mas Amin, untuk Sobat Time Travel, ya, akhir, akhirnya kan itu, jadi bisa untuk, mawas diri, oh iya, ternyata benar-benar Indonesia, itu memang, kaya raya, tanah air kita, kaya raya, betul memang, subhanahu wa, itu semuanya, itu aja, tambahan dari Amin, Mas Alim, terima kasih atas penjelasannya, Mas Amin, terima kasih banyak, Mas Amin, sampai ketemu di, episode selanjutnya ya, Assalamualaikum, Mas Amin, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Mas Alif, Mas Anton, siap, oke, nah, Sobat Time Travel, inilah kisah penelusuran Mas Amin dan Alif, menuju porong Sidoarjo, tentang, munculnya fenomena peristiwa lumpur panas, yang ada di, Sidoarjo, Jawa Timur, nah, Sobat Time Travel, ini adalah sisi yang lain, yang semoga kita bisa mengambil, pembelajaran dari sini, bahwa, tidak selamanya, semua hal yang mengeksplorasi alam itu, harus dipikirkan dengan baik, harus ada keseimbangan dengan alam, dan bagaimana kita menghargai alam, aku pikir gitu aja ya, Lik, iya, gitu aja, terima kasih Sobat Time Travel, atas kebersamaan kita di episode kali ini, tetap komen, like, share, dan subscribe, nantikan kami di episode-episode selanjutnya, membahas tentang peradaban, masa lampau, peristiwa, dan sosok yang lain, terima kasih atas kebersamaannya, sampai bertemu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, baiklah, Left now, hai, Bardzoさ Live,